Intro Halo semuanya lagi dengan remot kasar minggu, bareng gue Adriano Kabi Gimana kabarnya semua, semoga baik-baik aja gak ada yang kena Omicron Gue mulai bayangin temen-temen gue yang kena Omicron Tapi katanya Omicron tidak separah varian-varian yang lain Dia emang cuma manja makin lemah aja Tapi ngeri sih gara-gara Pokoknya gue tau Belada mulai lockdown lagi di Australia Gara-gara abis rave party tahun baru semuanya kena Gak tau Indonesia nasibnya gimana Tapi gue rasa pandemi itu gak terkendali karena luar negeri tidak punya Pak Luhut Kita punya Pak Luhut Virus-virus itu takut sama Pak Luhut dan kebijakan-kebijakan Kali ini sebetulnya gue paling apa ya istilahnya, paling anti Gak paling anti sih, tapi membahas-membahas kayak Zodiac tuh Menurut gue Zodiac tuh jadi overrated karena Mungkin karena dulu di majalah juga gitu kali ya banyak dan segala macem Majalah kayak anak sekarang tau majalah aja itu apa Ngomong-ngomong anak sekarang gak tau majalah ya itu katanya udah ada Anak-anak pengguna handphone yang tidak tau simbol telepon itu sebetulnya itu apa Mengimbolkan apa tuh dia udah gak tau karena dia gak pernah liat bentuk fisiknya gitu Dan ini cuma menandakan memang zaman cepet banget berubah aja Anjir gue makin tua Dan masa simbol telepon ini orang gak tau sih telepon Jadi dia gak tau kalau itu dulu ada pesawat telepon Anjir kita menjilangin pesawat telepon bahkan Pesawat telepon yang diangkat dan halo-halo-halo gitu Anjir gitu anjir gue gak Dulu gue dan orang tua gue tuh generation gap sekarang Gue ke ya ampun gak nyampe 10 tahun tuh juga udah gapnya jauh banget gitu Ini gue rasa akan tayang di tanggal Oh ini udah lewat ini mungkin 7 Februari kali ya Jadi kongsi facoy buat orang-orang yang merayakan Orang-orang yang kesannya Gue tuh somo liberal padahal rasis gue Tahun baru Cina Kenapa dia gak Kenapa sekarang Cina gak boleh dibilang Cina harus Tionghoa Tapi tahun baru tetep Cina gitu Tidak tahun baru Tionghoa gitu Mungkin bingung semua Dan gue jadi mikirin hal-hal kayak Lu percaya gak sih kayak peradabanku dimulai oleh para alien Jadi ceritanya kalau di kitab-kitab gitu kan Kita mengacu terhadap kreasonis Jadi proses penciptaan jadi gak leaning itu evolusi gitu Lalu keluarlah bapak evolusi Darwin Tapi ternyata yang bener itu kedua-duanya Jadi ada evolusi juga ada intervensi penciptaan dari alien-alien Betunjuknya tuh selalu ada guys Kayak manusia diciptakan berdasar ikan imajinya Nah bayangkan kalau imajinya alien berarti alien memang berdiri tegak Jadi dia mukanya agak mirip-mirip kita berdiri tegak Agak-agak mirip kerat Tapi di alter-alter genetiknya jadi dia Makanya kan banyak kayak Lu tau gak sih kayak di suku-suku pedalaman gitu Yang kepalanya dibebet biar lonjong Itu dia mau ngapain Itu kan bukan iseng dong Bukan berusaha menyembuhkan mental health karena otaknya rusak Tapi emang melihat Melihat makhluk-makhluk yang bentuknya seperti itu gitu Makanya dia berusaha memiripkan dirinya dia dengan penciptanya Gue udah mulai ngelurin dulu Nah yang lu Ini gue berusaha menghubungkan dengan topik apa yang gue bicara Yang lucu adalah Berbagai macam budaya Mungkin hanya satu budaya gitu Itu sejak manusia mengakui Kan kalender kita tahunan itu kan kalender matahari Jadi karena matahari mengelilingi Eh bumi mengelilingi matahari dalam 365 hari atau 366 Karena sebetulnya 365 seperempat Makanya tiap 4 tahun dia kabisan Gue gak tau itu mulai kapan Mestinya sih Kalau mulai Gue agak mikir Gak mungkin mulai dalam kerajaan Romawi Karena Karena Tau bumi itu bulat dan mengeliling matahari kan masih nanti Banyak budaya menghitung kalendernya itu berdasarkan bulan Jadi dari hilang mulai muncul satu Mencari apa Mencari hilal Mencari hilal itu sebetulnya Mencari belahan bulan yang pertama kali terlihat Itu udah namanya Dari bulan total hilang Begitu masuk Itu namanya bulan baru Nah Islam pake itu Cina pake itu Jawa pake itu Semua kalender tuh bulan Jadi berdasarkan 29-30 hari Jadi bulan Dari mulai ada setitik Sampai hilang lagi Itu jaraknya 29 hari Atau 30 hari Dan Ya bentar aja kita Tahun baru Cina Dan itu Baru diakui sejak ada Gus Dur Wah Sannef Lu gak boleh men Lu Imlek tuh gak libur Imlek tuh baru libur Kalau gak salah pas pemerintahan Gus Dur Dulu Lalu Konghucu juga dijadikan Agama resmi Gue Gue sebetulnya agak kurang paham Emang Yang bikin agama tuh resmi Emang gak resmi Apa coba Padahal sama-sama Gue gak berani Ngomong sama-sama Ntar Nyama-nyama kan agama Ini itu Ini itu Ya akhirnya kita Mulai libur tuh Imlek Akhirnya kayak Indonesia mengakui Identitas Kecinaannya Karena by the way Gue gak tau Gue pernah ngomong Gue kayaknya pernah ngomong Gue masih pernah ngomong Gue masih keturunan Dan segala macem Meskipun Sudah putus Kebudayaannya Nah yang lucu dari Menurut gue Kebudayaan Cina adalah Si Ronnie Cheng Di stand up Yang Netflix tuh Ngomongnya Gong si Facho itu Ternyata artinya Hope you get rich Gila Dia bilang You think black people love money? No We worship money Lo gak ada di agama Dan budaya lain Mengucapkan selamat tahun baru Apa dan ini Gak ada yang ngelamatin Semoga lo cepet kaya Gokil Itu Berarti menandakan Budayanya tuh Kebahagiaan dan kesedihannya Diatur oleh uang ya Jadi Tidak ada Tidak ada Self healing Self healingan Karena Kalau kaya Pasti healing Dengan sendiri Tapi gak sih Pada kenyataannya Sebetulnya Kalau lo makin kaya Lo itu Makin sulit Mencari kebahagiaan Ada 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 momen Struggling Kalau struggling Alisan sosialita Dia Menghire Freelance Freelance content maker Untuk mengabadikan Foto-foto mereka Dalam berarisan Di pinggir-pinggir pancuran Gue mulai sadar Itu arisan sosialita Karena Mungkin dari 20 orang Ya 15 hidungnya palsu 15 hidungnya palsu Dan kayaknya mukanya Udah gak diperhatin suaminya semua Itu Itu kalau perlu Dia sering sih Gak cuma sebulan sekali Karena Gue yakin laki-lakiya seneng Jadi arisan Kedengeran Tarikannya Tarikannya adalah Tarikan arisannya adalah iPhone 13 Pro Max Luar biasa iPhone 13 Pro Max Itu Harganya 20 juta Jadi kalau 20 anggota Tarikan pertama 20 juta Itu kalau 20 anggota Yang paling gak Iurannya sejuta Itu kalau satu hadiah Tapi gue denger ada tiga Jadi Ada Pro Max Ada liburan apa Ada apa Itu yang arisannya saja Berarti satu orang Gue rasa itu Kemarin itu Level arisan 5 juta Level arisan 5 juta 5 x 20 Jadi ada 200 Eh Bener 5 x 20 Ada 100 juta Jadi 20 juta Pro Max Itu gue rasa Hadiah terakhir Yang satu dua Lebih gede lagi Gue gak tau Gimana sistem Undinya Dan gue merhatiin Gue merhatiin Muka-muka orang tersebut Apakah Sudah meraih kebahagiaan Gak ada semua Karena menurut gue Kalau bahagia Ya hidungnya gak palsu Dia bisa menerima Dirinya apa Apa adanya Oke Besok Kita akan Masuki tahun Macan air Macan air Yang diprediksi Ternyata Emas melemah Karena Kenaikan fantastis Dibandingkan harga mata uang Digital Cryptocurrency Kan Gue udah bilang Kata siapa Kata siapa Logam mulia itu Nilainya stabil Itu relatif stabil Logam mulia pun Tetap dengan Supply demand Pada saat Dia over supply demand Rendah Ya orang pasti Harganya akan melemah Dia tidak Kata siapa Uang harus mengandung emas Wah Ini juga konspirasi Gue tuh sekarang Bingung lo ngomong sesuatu Tanpa Ada potensi Menyinggung Aspek keagamaan Dan kepercayaan Karena semua bisa Misalnya gue ngomong Bahwa Harga emas melemah Karena semua orang Berminat ke cryptocurrency Iya jadi kata siapa Uang harus memakai emas Nanti ntar ada yang Mengaitkan Uang yang memakai emas Itu kan Dari sistem Ekonomi syariah Berarti Sistem itu Jadi panjang Berinvestasi Gila ini Satu Setengah Tesla Elon Musk Dan Tesla Menggunakan Berinvestasi di coin Digital tersebut Seharga 1,5 miliar Gokil Pompom Dari boss Tesla Dogecoin Berarti prediksi Dogecoin Anjir gue sekarang Jadi prediksi Dogecoin dan Pompomnya Kayak agak naik Karena akan naik Semua orang Yang pemiliknya Nginvest lagi Warna keberuntungan Ini lucu banget Kita kaya rubrik majalah Warna keberuntungan Feng Shui Di tahun macan air Biru kecoklatan Hijau mint Merah menyala Kuning kekaisaran Kuning kekaisaran Kaisaran tuh gimana Maksudnya bukan Kuning Golkar Golkar juga dulu Kaisar pada zamannya Apakah gue akan Disomasi oleh Penggemar-penggemar Orba Jadi bingung Ini hanya membuktikan Bahwa dimanapun Selalu ada titik Ketersinggungan Ya So Lo Gue tuh suka banget Si beatnya Ronny Ceng itu Gongsi Facoy bilang Bahwa Hope you get rich Emang hidup tuh Kalo gak punya duit Susah Gue Kemarin tuh Ada orang-orang Kaya Trend Post a picture From 5 years ago Terus kaya pada komen Oh I wish I could turn back time Apa dan segala Gue tuh Gak ada lo pengen turn back time Karena 5 tahun yang lalu Gue blow duitnya Kaya sekarang Dan 5 tahun sebelumnya Makin miskin Makin miskin aja Menu wajib Yang selalu ada Saat Imlek Ikan utuh Konsumsi ikan Dengan kepala Hingga ekor Utuh Misalkan Oh Awal yang baik Dan akhir yang baik Oh bener juga ya Kalo ikan utuh Karena sapi gak mungkin Bisa ikan utuh Babi mungkin Tapi mungkin Babi Menghormati Karena Cina juga Ada yang muslim Jadi Ikan aja Yang semua bisa makan Buah jeruk Bola emas Oh bola emas Bola pohon kumkot Gampling Sao chimbao Artinya semoga Membawa kita pada Kemakmuran dan harta karun Wow Cina ini emang Bener-bener ini ya Apa Budayanya berdasarkan Duit aja Mie ya Ini panjang umur Kotak bersamaan Kue keranjang Kotak bersamaan yang mana sih Anyway Ngomongin tentang alien lagi Tapi gue pasti yakin Ada yang memicu bahwa Gue kemarin ngeliat apa ya Ada gua Gua Ya batu itu Diukir-ukir gitu Kayak Ini teknologinya apa Bisa ngukir kayak gini Pasti ada Pistol laser yang Luar biasa Bisa ini gitu Terus kayak Kemarin ada yang ngebahas Kebangun piramid Itu kalo Miss Satu inci aja Itu bisa gak tepat Di atas bintangnya loh Eh di bawah bintang itu Gokil loh menurut gue Sangatlah aneh Gue gak tau ya Punya keresahan apa lagi Terhadap tahun baru ini Apakah Yang pasti hujan Prediksi hujan itu Membawa hoki Oh dan Sio Oh ini Sio yang menarik Katanya Sio yang hoki Di tahun macan air Adalah Kerbau Apa lagi Tikus Gue Sio tikus Salah satu yang kerja di MLB Saya juga Sio tikus kak Berarti lo mau gue beda 12 tahun Kelinci Dan Kalau gak salah ini Herbivora semua nih Yang jadi Sio Kata temen gue Ada yang bilang Sebetulnya Sio itu Lebih akurat Daripada Zodiac Karena Samplingnya lebih besar Ya ampun Gue coba Berat juga sih Samplingnya lebih besar Jadi mungkin Lebih akurat Sio tikus bukanlah Orang-orang yang dilahirkan Untuk bekerja Dengan otot biasanya Mereka lebih suka Menghasilkan uang dengan kepandaian mereka Tikus teliti dalam hal-hal Mendetail Gue padahal gak teliti orang Dan naga Naga nih Kayaknya selalu Hoki dimana-mana ya Jadi Para Kepada Para pemilik Sio-Sio Terus gue bisa ucap Kasih Terus gue bisa ucap Terima kasih.